Hai guys assalamualaikum tiga buah tahu ini aku pakai tahu kuning untuk tahunya silakan mau tahu putih juga boleh tahunya aku potong kotak-kotak sampai selesai ya setelah tahu ini dipotong-potong nanti tahunya digoreng dulu sebelum dimasak jadi untuk masakannya tidak cepat basi dan rasa masakannya juga lebih enak ya Nah guys ini aku tambahkan dua buah kentang yang udah dibersihkan kentangnya dipotong kotak-kotak atau silakan untuk ukuran lebar besar kecilnya boleh disesuaikan juga ya Hai untuk tambahan lainnya juga ada telur yang udah direbus 9 butir telur Nah guys sekarang kita haluskan bumbunya ini ada bawang putih 4 siung 3 butir kemiri udah disangrai 1 sendok makan ketumbar udah disangrai ya dan 2 cm kunyit ini udah halus bumbunya untuk selanjutnya siapkan penggorengan udah ada minyaknya udah panas goreng tahu di minyak yang panas sampai berkulit seperti ini ini udah matang guys boleh diangkat tahunnya lalu kita tiriskan ya di lanjut goreng kentang tadi yang udah dipotong-potong sampai warnanya kecoklatan atau sampai kentangnya itu empuk seperti ini ya guys ini udah matang kentangnya boleh diangkat juga lalu tiriskan untuk selanjutnya ini telur aku goreng dulu sampai berkulit kecoklatan juga jangan lupa dibolak-balik supaya merata ini telurnya udah berkulit kecoklatan boleh diangkat telur ini lalu ditiriskan ya sekarang guys siapkan penggorengan yang lain untuk minyak boleh disesuaikan setelah panas tumis bumbu tadi yang udah dihaluskan itu ya tumis bumbu ini sampai harum sekarang masukkan satu batang serai yang dimemarkan 1 cm lengkuas yang udah dimemarkan tumis sampai harum juga nah guys ini aku tambahkan satu bungkus bumbu racik yang untuk gulai ya ini ditumis sampai harum aja sebentar aja ya tambahan bumbu ini yang membuat masakan jadi lebih sedap lebih enak ya setelah harum dan tercampur rata bumbunya masukkan tahu yang tadi udah digoreng kentang lalu telur masukkan santan segar aku pakai 2000 ml santan lalu ini aku pakai air kelapa 500 ml ya nah ini dimasak sampai mendidih sekarang tambahkan 1 sendok makan penuh penyedap rasa 1.4 sendok teh garam setengah sendok teh merica bubuk 1 sendok makan gula pasir putih nah guys gimana untuk cara membuatnya sangat mudah bahannya sederhana masakan sederhana simple rasanya enak banget untuk rasa silahkan dikoreksi selera masing-masingnya oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like komen share dan subscribe nya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati